Intro Memilih mentor trading Bapak Ibu, jika Anda butuh seorang mentor trading, pilihlah seorang mentor yang super Mengenai memilih mentor trading, ini sudah sangat banyak ya, saya bahas di youtube-youtube saya Saya sering menyelipkan di sela-sela tema yang ada, terutama di pelajaran-pelajaran koper gading Tapi kali ini saya khusus akan bahas ya, mengenai memilih mentor trading itu, lebih singkat dan lebih jelas Di dalam belajar trading forex, Anda butuh seorang mentor Kebanyakan orang ingin sukses trading, mereka bukannya memilih mentor trading, tetapi mereka hanya fokus pengen beli ilmu trading Dari robot forex yang murah-murah, cari ilmu trading yang murah-murah, paketan-paketan yang bisa dengan gampang dibeli yang tersebar di sosial media Entah itu manual atau robot ya Jika hanya beli ilmu saja, bisa dipastikan Anda akan gagal Karena dalam belajar trading forex, perlu bimbingan dan perlu pendampingan Sukses forex itu tidak bisa hanya dikasih dengan tutorial saja Karena sukses forex melibatkan banyak hal Punya ilmu bagus, belum tentu bisa sukses Karena ilmu forex yang bagus, bisa berubah jadi jelek Ketika psikologi tradernya kacau Ketika money managementnya kacau Ketika tradernya stress Dan lain-lain Ketika tradernya down Dan ketika trader tersebut hanya tahu ilmu itu saja Tapi kurang pengalaman Kurang jam terbang Dan semuanya itu hanya bisa diatasi jika trader memiliki mentor baik Mentor berkualitas Mentor super Permasalahannya banyak sudah trader yang belajar pada seorang mentor Tetapi tetap gagal Alias trader itu keliru milih mentornya Ya bisa saja itu terjadi Dan banyak sekali terjadi Itu akan mengakibatkan buang waktu Buang uang Bahkan tradernya trauma Oleh karena itu trader perlu jeli sekali dalam memilih seorang mentor Kali ini kita akan belajar bersama ya Bagaimana memilih mentor trading yang baik Yang berkualitas dan super Pertama Anda perlu tahu ya Bahwa tugas mentor itu adalah Menuntun Menunjukkan jalannya Membimbing Mengajarin caranya Menguatkan Melatih Memotivasi Tugas mentor itu sangat banyak Sangat berat Karena dia harus membantu kliennya Si trader itu untuk mencapai tujuannya Dengan begitu mentor haruslah seorang trader Tentunya yang berpengalaman ya Dia sudah tahu jalannya gitu Kuat psikologi tradingnya Bijaksana Kayakan pengetahuan dan pengalaman di bidangnya Oke Jadi Anda juga harus bijaksana para trader Dalam memilih mentor-mentor itu Bapak Ibu Karena nggak gampang Mentor itu harus sudah biasa melakukan pelatihan-pelatihan Dan dia bisa memilihkan pelatihan mana yang cocok untuk trader-trader Karena setiap trader itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda Mentor harus bijaksana Dalam memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh kliennya itu Dan mentor yang berkualitas Yang baik dan super tentunya Sudah pernah mencapai semuanya itu Tujuannya Yaitu tujuan yang diinginkan para kliennya terlebih dahulu Bagaimana dia bisa menunjukkan jalannya Jika dia nggak pernah melalui jalan itu Dia nggak tahu Dia nggak pernah sampai di jalan yang ingin dituju oleh para trader itu Anda mau sukses trading Cari mentor yang sudah sukses trading Demikian sih bahasa sederhananya Menemukan mentor berkualitas dan super itu sulit Karena mentor berkualitas itu tentunya bekerja dengan hatinya Bukan bekerja berdasarkan seberapa besar uang yang ia terima Walaupun memang mentor bekerja dan mendapatkan uang Tetapi dengan hati ya dia mau untuk membuang egonya Yaitu misalkan saja meluangkan waktu lebih Bahkan mau diganggu dalam waktu-waktu khusus Hanya untuk memberikan pengarahan kepada kliennya Yang saat itu sangat mendesak butuh pengarahan Karena dia mengalami problem-problem Intinya seorang mentor itu harus mudah untuk dihubungi Kalau ada mentor yang susah dihubungi, dilempar sana, dilempar sini Tentunya itu bukanlah seorang mentor yang baik Bagaimana dia bisa membantu kliennya Saat kliennya itu begitu membutuhkan Kalau nunggu besok, besok, besok Mungkin dia lagi trading dan bermasalah Ya nantinya keburu tradingnya bisa MC, bisa rugi Jadi seorang mentor itu bukan money oriented Dimana bisa jadi seorang mentor itu melakukan kerjanya itu lebih besar daripada apa yang dibayar Tentunya menjadi seorang mentor haruslah menjadi sebuah kesenangan baginya Hobi jadi mentor Kalau mentor terpaksa tentunya dia gak akan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik Berikut bapak ibu cara-cara praktis untuk memilih seorang mentor Yaitu selain mengajarkan ilmu-ilmu trading Mentor yang baik juga akan memberikan nasihat-nasihat Loh kan memang itu tugasnya ya Belum tentu bapak ibu ada mentor yang kaku Males bicara, males komunikasi Dia hanya jual ilmunya saja sih Tapi ngakunya mentor Gak ada nasihat-nasihat Gak ada peduli dengan kerugian-kerugian yang terjadi pada kliennya Katanya sih mentor Tapi ya sebenarnya dia hanya jual ilmu saja Oleh karena itu penting Ketika anda bergabung di sebuah komunitas Anda belajar pada seorang mentor Jika mentor itu menerapkan sistem membership Kenapa? Karena ketika menjadi seorang member Maka anda akan dibimbing, didampingi secara berkelanjutan Itulah pentingnya menjadi seorang member Oleh karena itu di Super Mega Profit selalu ada biaya membership Supaya apa? Supaya ada satu hubungan yang terus-menerus dijalin ya Anda akan diayomi seperti itu Yang kedua mau bertumbuh dan belajar terus mengikuti perkembangan zaman Nah mentor yang baik itu seperti itu Bapak Ibu Dia tidak hanya berdiam pada ilmu yang sudah ia miliki itu saja Tapi dia juga terus berkembang Dan mengajak bersama para kliennya Para trader-trader itu untuk maju bersama Tumbuh bersama Mentor yang baik akan mentransfer hal-hal yang baru yang ia dapatkan Untuk kemajuan bersama Menjadi satu kesatuan dengan para kliennya Jika mentor sukses Ia selalu ingin semua kliennya juga menjadi sukses Be one Yang ketiga mau berjeri lelah Terus dalam memberikan nasihat dan motivasi untuk para trader yang serius ingin maju dan berkembang Ingat serius ingin maju dan berkembang Ada juga para trader Klien-klien yang berani membayar mahal Tetapi dia tidak serius Dia tidak mau berkembang Tidak bisa diajarin Tidak mau nurut Tidak mau melakukan apa Yang disarankan oleh mentornya Yang keempat Tidak mencari muka ya Kepada orang-orang tertentu Memperlakukan semua trader-trader yang belajar Itu dengan sama dan adil Yang kelima bertindak tegas kepada para trader yang tidak serius Jadi seorang mentor itu juga harus tegas Bukan cuma sabar Kemudian membimbing sana Membimbing tradernya Menuntun ke sana Menuntun ke sini Tapi diombang-ambingkan Dengan sikap-sikap para trader yang tidak serius Oleh karena itu mentor yang baik tentunya Meskipun sudah dibayar Kalau trader itu tidak serius untuk belajar Dia tidak mau mengajarin loh Yang rugi siapa? Yang rugi tradernya Sudah membayar Tetapi tidak mendapatkan Satu bimbingan yang maksimal Kenam Mengenal pribadi para trader-trader peserta Seumpamanya Ya Kegiatan sehari-hari Masalah dan problem-problem Yang menjadi penghalang tradingnya itu apa Paling tidak Seorang mentor tentunya Akan menanyakan Kepada Para klien-kliennya itu Seorang mentor Pasti dengan luwes Akan menyapa Para klien-kliennya Kemudian menanyakan Apakah ada hal-hal yang perlu untuk dibantu Dan lain sebagainya Yang ketujuh Bisa menerima masukan dari orang lain Demi kemajuan bersama Itulah satu pribadi Yang baik bagi seorang mentor Jadi dia tidak selalu menganggap dirinya benar Dia bisa menerima Masukan-masukan Demi kebaikan bersama Yang ke-8 Mentor yang baik Tentunya berpelilaku juga baik Menjunjung tinggi kejujuran Itu yang paling penting Kenapa? Karena dalam trading ini Berhubungan dengan uang Nah uang itu sangat sensitif sekali Orang baik bisa jadi tidak baik Alias matanya jadi hijau Kenapa? Karena uang Jadi uang ini bisa merubah sifatnya orang Oleh karena itu Mentor yang baik itu harus jujur Sehingga dia tidak terpengaruh sekali Dengan uang-uang itu Dia menjunjung tinggi kejujurannya Dalam trading itu perlu kejujuran Agar kita bisa mendapatkan profit yang konsisten Ini dunia uang ya Bapak ibu cari yang seperti itu Sembilan Memiliki pola hidup Pola pikir Nilai hidup yang sama dengan yang diajarkan Jadi istilahnya itu tidak munafik gitu ya Dia sendiri itu jalanin gitu Apa yang dia katakan Kemudian yang ke-10 Menjadi pelaku Ya kalau dia ngajarin tradingnya kayak gini Ternyata itu gak pernah dilakukan Hanya teori saja Mentor yang baik pastinya Ketika dia mengajarkan ilmu-ilmu trading Seharusnya sudah Ilmu itu sudah diuji coba Dan ilmu itu sudah baik Dan ilmu itu juga dipakai Yang ke-11 Memiliki visi dan misi yang jelas ya Jadi pada saat dia ngajar Dia punya satu tujuan Murid-murid ini akan dibawa kemana gitu ya Kalau di Super Mega Profit Sistem mentoring Sistem tutoring yang ada Itu semua terikat pada visi-misi perusahaan Yaitu menjadikan para pengguna Produk-produknya itu mendapatkan profit yang konsisten Dan profit miliar Misinya adalah menyediakan sistem mentoring dan tutor yang baik dan berkualitas Yang ditunjang dengan produk-produknya Yang mendukung para penggunanya untuk mencapai miliar Jadi semua program-program yang ada di Super Mega Profit Ini sebenarnya didesain itu untuk orang-orang yang Kalau dia melakukan semua yang diajarkan itu Semua program-programnya itu Maka dia itu sangat memungkinkan itu untuk mendapatkan miliar itu Kenapa? Karena setiap program-program yang didesain di Super Mega Profit Itu berdasarkan pengalaman pribadi mentor Yanni Cahya Kenapa? Karena mentor Yanni Cahya ini sudah pernah melakukan semuanya itu Dan hasilnya juga sudah diterima Yaitu miliar Sehingga apa yang menjadi pengalamannya itu akan dibagikan Kepada para trader-trader yang belajar Lalu pertanyaannya kenapa? Tidak semua orang bisa mendapatkan miliar Hanya satu jawabannya Ada satu hukum di mana hukum pola ini Ketika seseorang mengikuti pola yang sama Maka dia akan mendapatkan hasil yang sama Artinya jika seseorang itu tidak mendapatkan hasil yang sama Bisa jadi disebabkan memang banyak hal Tetapi hal yang utama adalah karena dia tidak menerapkan pola yang sama Itu saja sih penyebabnya Oke Bapak Ibu Sebagai mentor di Super Mega Profit Saya selalu berusaha untuk menjadi seorang mentor yang baik Berkualitas dan super Itu selalu saya evaluasi di dalam diri saya sendiri Jadi jangan pernah khawatir Selalu kami memperbaiki Cara fleksibel apa-apa yang masih kurang Yang bisa kami berikan kepada Anda semua Namun perlu diingat Kesuksesan seseorang Siapapun dia Bukan hanya sekedar dilihat dari siapa mentornya Namun lebih dari itu Siapa diri mereka sendiri Karena tidak semua orang yang memiliki mentor super Mentor yang berkualitas dan mentor baik itu Itu bisa sukses juga Semua tergantung dirinya sendiri Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang Jadi jika Anda ingin menjadi trader sukses Bukan hanya Anda perlu mencari mentor yang baik Berkualitas dan super itu Tapi lebih dari itu Anda juga harus menjadi seorang trader yang baik Trader yang berkualitas Dan tentunya trader yang super Oke Bapak Ibu Semoga apa yang saya bagikan ini Untuk Koper Gading bisa bermanfaat bagi Anda semua Salam sehat Sehat tubuhnya Sehat teknik tradingnya Dan salam profit luar biasa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!